hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kesayangan kita daisbon oke kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bit drum di FL studio ya disini kita punya dua cara yaitu yang pertama kita memakai preset bawaan FL dengan cara kita memilih satu persatu jenis drumnya ya seperti kick head dan senernya ini bisa kita memilih sesuai apa yang ada di FL studio banyak preset sebenarnya sampel pak pun kita bisa cari di apa di internet sampel paknya drum nanti jenis kicknya seperti apa senernya seperti apa sebenarnya bisa kita cari sendiri cuman ini contoh kita akan coba masukkan kick di sini teman-teman bisa cari sesuai keinginan teman-teman misalkan ini ini hanya sebagai sampel terus kita tambahin sener senernya juga teman-teman bisa memilih ya memilih ya sesuai selera teman-teman pakai biasa aja ini rim misalkan ini termasukkan ke sener nah cara yang pertama itu seperti ini Hai petern satu misalkan kita buat dengan cara menggambar seperti ini ya guys coba kita apply oke sebelum yang harus teman-teman tahu itu kalau kita memutar pattern itu kita harus hidupkan yang ini kalau kita matikan berarti kita memutar Hai playlistnya ini Hai seperti ini dan misalkan tambahkan playlist Hai ini untuk memutar pattern Hai tuh seperti ini ya kita harus hidupkan dulu Hai dan nanti kita bisa membuat beberapa pattern Hai untuk jam dan instrumen lainnya man kali ini kita memberi sampel untuk jamnya ya maaf maaf suara saya karena lagi pilek jadi agak binden kita coba putar ini hanya sampel ya guys dan jangan lupa teman-teman harus atur dulu metronom sesuai keinginan teman-teman kita kembalikan ke normal aja ini cara yang pertama Oke cara yang kedua itu kita hapus dulu Hai cara yang kedua ini kita pakai plugin eksternal banyak ya plugin eksternal yang kenapa Buat drum ada S drummer dan teman-temannya itu teman-teman cari aja banyak di internet Hai hari ini saya mencoba Hai memberikan ini kita pakai mt power drum nah ini Hai nih coba kita masukkan seperti ini kita tunggu Hai kalau kelebihannya di cara yang kedua ini kita tanpa ribet menggambar satu persatu dari drumnya ya Tom sener kick simbal ini enggak perlu kita menggambar satu persatu tapi cukup dengan Hai preset yang ada di mt power drum kit ini nanti kita berikan contohnya Oke sambil menunggu teman-teman jangan lupa untuk like dan komen video ini ya kalau teman-teman mau tanya soal FL studio Hai mungkin nanti saya Hai coba Hai coba bantu buatkan video lain sesuai dengan permintaan teman-teman Hai apa yang saya bisa nanti saya coba Hai curahkan ke teman-teman nah ini ini lumayan real ya guys lumayan real dan menurut saya ini enak banget lah Hai nih disini kita bisa melihat presetnya Hai seharga nih nih ya ini hanya sampel ini tanpa ribet misalkan ini karena saya pakai file jadi sebenarnya saya buat ini dikebar coba kita pakai film seperti ini dan cara membuatnya kita export ke piano roll Ayo kita buka piano rollnya Hai nah ini temen-temen tinggal tarik aja ya guys Hai ini tarik ke piano roll nah seperti ini Hai 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 disini Hai ini hasilnya akan Hai lebih enak guys Hai dan coba putarnya Hai ingat kalau putar pattern kita harus hidupkan ini Hai coba kita mudah dan lebih cepat ya guys kalau Hai kita memakai Hai trik yang kedua tadi daripada kita memilih satu persatu tapi kelebihan dengan kita memilih jenis drumnya satu persatu itu kita bisa membuat kick head dan senernya itu sesuai keinginan kita jadi bisa campur-campur misalnya kitnya digital elektrik terus headnya kita pakai simbel yang real real drama akustik juga bisa itu kelebihan untuk cara yang pertama cuman untuk menggembarnya ini menurut saya sangat ribet kalau yang kedua ini lebih simpel mudah tinggal kita kalau mau tambah jenis drumnya lagi kita tinggal buat pattern kedua nah seperti ini caranya sama kita tambahkan yang open headnya langsung kita tarik yang ini fillnya kita coba ini terus kita buka piano rollnya ya guys nah langsung kita drag nah udah jadi nanti kita apply di playlist seperti ini kita apply di playlistnya ini pattern satu pattern dua oke kita apply jangan lupa untuk memutar playlist kita harus matikan yang ini oke kita coba seperti itu seperti itu jadi lebih simpel dan sangat mudah ya itu tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe supaya video ini berkembang ya channel ini berkembang dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih